bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga selalu dimurahkan rejginya ya teman-teman disini saya tidak bosan-bosan untuk berbagi pengalaman pribadi untuk teman-teman semua khususnya untuk para pemula sekali lagi disini saya bukan niat untuk mengajari teman-teman semua melainkan saya hanya ingin berbagi teman-teman hanya ingin berbagi ilmu dan pengalaman nah untuk video kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan bisa disebut juga beberapa kesalahan ketika proses penggarapan manggar bunga aren sebenarnya ini bisa saya sebut kesalahan patal teman-teman apa itu kesalahan patal kita bahas untuk yang pertama ya teman-teman nah untuk kesalahan yang pertama manggar bunga aren yang baru kita bersihkan itu langsung teman-teman melakukan proses pemukulan nah itu kesalahan itu teman-teman kenapa saya bilang kesalahan karena pada intinya untuk manggar bunga yang pertama kali kita bersihkan atau kita garap si lengannya ini akan terlihat muda kembali ya teman-teman nah setelah kita kelupas kita bersihkan si lengan arennya ini akan terlihat muda nah kalau teman-teman langsung proses pemukulan setelah pembersihan yang nantinya si lengan aren ini akan memar teman-teman memar karena masih muda nih nah itu teman-teman usahakan setelah pembersihan ini kita diamkan atau kita jeda minimal satu minggu bertujuannya supaya si lengan aren ini kering terlebih dahulu teman-teman baru kita melakukan proses pemukulan minimal satu minggu kita jeda teman-teman terus untuk kesalahan yang kedua dari waktu pemukulan nah sebelum kita melakukan proses pemukulan kita harus melihat cuaca dulu teman-teman misalkan satu minggu kita melakukan pemukulan itu dua kali ya di hari Senin dan di hari Kamis misalkan nah itu sepengalaman saya untuk proses pemukulan itu satu minggu dua kali di hari Senin dan hari Kamis nah di hari Senin dan hari Kamis juga saya melihat cuaca juga teman-teman kalau semisalkan hari Senin itu hujan kita stop teman-teman kita stop jangan melakukan proses pemukulan yang terjadi kalau kita memaksakan ketika hari Senin itu turun hujan si lengan aren ini pastinya akan basah terus kita memaksakan untuk proses pemukulan itu kesalahan juga teman-teman sama saja untuk kesalahan yang di awal tadi tidak beda jauh ya jadi ketika hujan lengan aren itu basah kalau kita memaksakan untuk proses pemukulan yang akan terjadi itu di seluruh lengan itu akan memar karena si lengan aren tadi belum kering semisalkan teman-teman pengen melakukan proses pemukulan di hari itu juga usahakan setelah keluar sinar matahari jadi supaya si lengan arennya ini kering terlebih dahulu teman-teman semisalkan hujannya di pagi hari mungkin teman-teman bisa melakukan proses pemukulan itu di sore harinya nah seperti itu teman-teman terus untuk yang selanjutnya atau yang ketiga dari cara pengayunan teman-teman nah untuk cara pengayunan usahakan itu jangan terlalu kenceng jangan juga terlalu pelan kalau terlalu kenceng itu mengakibatkan lengan aren bisa remuk terus ketika pemotongan di dalam lengan aren itu akan terjadi bintik-bintik ataupun berwarna merah ataupun hitam itu bisa jadi proses pengayunan yang terlalu kuat dan juga peningguran yang terlalu kenceng juga kalau di dalam aren nantinya berwarna hitam atau kemerah-merahan itu tidak akan mengeluarkan air nira teman-teman mungkin hanya sebagian saja yang mengeluarkan air nira nah seperti itu ya teman-teman jadi usahakan untuk proses peningguran dan pengayunan itu kita sesuaikan saja teman-teman perlahan namun pasti seperti itulah kurang lebihnya bisa teman-teman cek di video-video saya sebelumnya untuk proses peningguran ataupun pengayunan terus untuk selanjutnya dari segi pemotongan bisa juga teman-teman melakukan pemotongan itu terlalu matang ataupun terlalu muda ya terlalu matang itu semisalkan lengan aren sudah waktunya dipotong tetapi teman-teman tidak melakukan proses pemotongan itu akan terjadi patal teman-teman karena kalau untuk proses pemotongan kita tunda-tunda atau kita undur yang akan terjadi pada manggar aren itu mati tangkai teman-teman mati tangkai itu dia masih mengeluarkan air nira tetapi tidak akan maksimal teman-teman nah untuk mengetahui cara manggar bunga aren siap dipotong yang pertama sudah mengeluarkan minyak yang kedua bunga aren sudah wangi dan yang terakhir ditandai dengan bunga aren itu mekar teman-teman nah itu tadi beberapa kesalahan patal dalam pengerjaan manggar bunga aren selamat menikmati